Iya Pak, kedengeran Pak. 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 Bapak Ibu. Peserta. Saya masih bahasanya disemenasi ya. Disemenasi Sago Safa Albes. Yang sudah join. Alhamdulillah. Banyak ternyata kalau dilihat. Apa. Peminatnya ya. Kurang lebih. Kalau di grupnya. Di grupnya saja itu. Sudah ada sekitar 35. Dan saya yakin juga. Kayaknya lupa Pak Rija. Sudah hari Jumat Bobo. Pasti juga ada beberapa yang mungkin. Tidak join ke grupnya gitu ya. Padahal pada saat. Daftar di Google Form. Itu ada di akhirnya itu. Link untuk join ke grup. Apa-apa. Nanti kita laporkan. Nah. Sekilas Bapak Ibu ya. Ini untuk disemenasi. Jadi. Kebetulan saya. Dan beberapa teman-teman. Di IG itu. Mendapatkan kesempatan. Untuk berlatih ya. Berlatih bersama. Siap. Tanpa. Siap. Tanpa. Trainer tanpa nya. Yang memang. Dan tanpa nya langsung. Itu ya. Tentang. Kami perlu. Menisimanasikan. Memberikan. Sharing ya kan. Tentang. Bagaimana. Satu. Nah. Sebelum kita mulai. Mungkin kita. Sama-sama awali. Dengan membaca. Basmalah. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelihatan. Bismillahirrahim. Bersambung. Bersambung. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu. Sudah join. Saya lihat. Pada. Celing. Semua. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Pak Rijal. Malah duluan. Bapak Ibu. Daripada saya. Join ke Zoom. Zoom nya udah dibuka. Oke. Jadi. Saya ulang kembali. Bahwa. Ini adalah kegiatan diseminasi. Sementaranya adalah diseminasi. Supaya saya mendapatkan. Apa. Sharing ya. Sharing. Apa yang saya dapatkan. Di-sharing ke teman-teman di Albes. Nah. Sehingga nanti. Setelah. Melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan. Saya lulus. Menjadi trainer. Ya kan. Kalau sudah menjadi trainer. Nanti. Bisa. Apa ya. Sharing lagi. Ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu. Yang memang nanti. Mau menjadi. Lebih mengkhususkan. Atau memahami lagi. Tentang. Kanfa. Bisa. Sama-sama. Nanti kita belajar. Di. Di. Grup Sagusafa. Ya. Sagusafa itu. Panjangannya. Satu guru. Satu kanfa. Kanfanya disini. Kanfa yang edukasi. Dan kegiatan kali ini. Khusus untuk Bapak Ibu. Yang memang. Di. Bapak Ibu Guru. Al-Azhar BSD. Baik. Di Al-Azhar BSD. Sini. Yang di. Tanggang Selatan. Maupun yang di. Metland. Oke. Baik. Saya akan coba. Langsung buka. Materi ya. Ini. Terlihat ya. Bapak Ibu ya. Baik. Nah. Materi kita. Sebenarnya. Lebih kepada. Sharing ya. Tentang. Apa itu kanfa. Dan bagaimana. Kanfa itu. Bisa. Kita manfaatkan. Di dalam. Pembelajaran. Khususnya adalah kanfa yang di. Jenisnya edukasi. Atau kanfa edu. Ya. Ya. Apa sih nanti yang. Yang kita pelajari gitu ya. Kanfa ini adalah. Platform. Berbasis web. Yang bisa dimanfaatkan. Untuk membuat. Berbagai desain yang menarik. Kanfa for education. Atau kanfa pendidikan. Memiliki banyak. Kelebihan. Di antaranya. Yang pertama. Adalah. Lebih dari. 420 ribu template. Yang tersedia. Ya. Dan itu bisa digunakan. Oleh siapapun. Yang memang sudah mendaktarkan. Di akun kanfa. Khususnya kanfa yang edukasi. Kalau kanfa yang pribadi. Biasanya banyak. Template-template. Yang memang. Tidak bisa dibuka gitu ya. Atau. Untuk bisa membukanya. Kita harus. Membayar gitu ya. Atau membeli. Lebih dari 75 juta foto. Stok foto ya. Video. Grafis. Yang secara premium. Bisa digunakan. Secara gratis. Itu salah satu keunggulannya. Di kanfa for education. Dan lebih dari. Tiga ribu font. Untuk publikasi tugas. Dan aktivitas. Untuk siswa. Bisa. Di akses. Di kanfa edukasi. Ya. Selain itu juga ada akses. Yang. Dari Google Drive. Dropbox. Dan lain. Nah. Menariknya. Di akun. Belajar ID. Yang Bapak Ibu. Miliki. Ya. Itu. Bisa langsung dimanfaatkan. Untuk membuat. Kanfa edukasi. Gitu ya. Jadi. Ada proses. Di mana. Jika Bapak Ibu. Mendaftarkan. Kanfa. Menggunakan akun belajar ID. Nanti. Prosesnya akan lebih cepat. Dibandingkan. Bapak Ibu. Mendaftarkannya. Menggunakan. Akun. Gmail biasa. Gitu ya. Atau. Kalau enggak pakai belajar ID. Bisa juga pakai akun sekolah. Gitu ya. Yang SCH ID. Itu juga bisa. Tapi nanti ada langkahnya. Kita akan. Sharing nih. Bagaimana langkahnya. Untuk bisa. Merubah dari kanfa kita. Yang biasa. Jadi yang edukasi. Ya. Nah. Kanfa ini. Kita gunakan. Bisa kita gunakan. Untuk membuat perangkat pembelajaran. Sehingga menarik. Kreatif. Serta memaksimalkan juga. Dalam pembelajaran. Contohnya di sebelah nih. Di sebelah kiri itu. Ada guru yang mendesain. Busy book. Busy book. Busy book itu. Buku aktivitas ya. Aktivitas untuk siswa. Nah. Mereka. Mendesainnya. Menggunakan kanfa. Ya kan. Lalu dibuat. Menjadi buku. Baik buku. Elektroniknya. Maupun. Bentuk. Busy booknya ya. Yang bisa digunakan. Secara fisik. Nah. Itu juga. Salah satunya. Aktivitas. Yang digunakan. Dibuat ya. Dibuat. Pake kanfa. Betul. Nah. Itu jadi. Jadi salah satu. Media pembelajaran. Betul. Dan pastinya. Akan memaksimalkan. Kegiatan siswa. Dan gurunya juga. Dalam pembelajaran. Nah. Harapannya bisa. Seperti itu. Nah. Ini. Kita sharing. Ayu. Kanfa itu. Kita buat. Sebagai media pembelajaran. Yang kreatif. Apa saja sih. Yang bisa kita buat. Nah. Ini nanti. Kita akan seringkat. Nah. Apa yang kita pelajari nanti. Di materi kita ini. Jadi materi kita ini. Di awal ini. Orientasi saja ya. Bapak ibu ya. Nanti kalau untuk. Lebih ke praktiknya. Kita akan coba. Dua jadwal. Ya. Buat jadwal. Yang nanti mungkin. Saya minta bapak ibu semua. Apa. Mengusulkan gitu ya. Kapan waktunya yang cocok gitu ya. Ini memang awalan saja. Supaya kita nanti bisa. Lebih mendalami lagi tentang kanfa. Nah. Apa yang akan dipelajari ini. Yang pertama adalah. Membuat akun kanfa pendidikan. Ya kan. Yang kedua. Membuat kelas dalam. Kanfa. Akun kanfa pendidikan tersebut. Yang ketiga. Membuat fire. Atau. Hal tentang saya. Itu ya. Lalu membuat LKPD. Atau lembar kerja peserta didik. Membuat TTS. Nah. Bikin TTS di kanfa. Emang bisa. Nah. Kan gitu ya. Nah. Kita bisa juga tuh. Ternyata TTS itu bisa menjadi. Media pembelajaran. Gitu ya. Dari kanfa. Langsung kita pakai. Membuat komik. Gitu kan. Juga bisa. Dari kanfa. Nah. Susah Pak. Bikin ini. Bikin. Orang-orangnya. Karakternya. Dan sebagainya. Susah. Tenang. Kanfa. Itu semua sudah ada. Jadi di kanfa itu sudah ada flyer. Sudah ada LKPD. Sudah ada TTS. Sudah ada komik. Kita tinggal ATM saja. Amati. Tiru. Modifikasi. Sesuai dengan. Kebutuhan kita. Jadi. Di kanfa itu sudah. Sudah ada banyak. Sehingga kita bisa tinggal. ATM saja. Amati. Tiru. Dan modifikasi. Nah. Nanti beberapa poin ini akan kita coba. Simulasikan sedikit. Nanti Bapak Ibu juga bisa. Bereksplorasi. Membuat. Sesuai dengan. Pelajaran Bapak Ibu. Apa sih bedanya kanfa yang biasa. Atau yang. Bukan. Pendidikan dengan yang pendidikan. Nah. Di kanfa itu ada yang namanya kanfa pro. Ada yang kanfa yang edukasi. Nah. Untuk yang kanfa pro. Biasanya ada bayar. Berbayar. Nah. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ini adalah kanfa yang pro. Kita harus membayar. Ya. Dengan suatu harga. Sehingga kita bisa mendapatkan tim. Mendapatkan tim di salah satu kanfa pro. Nah. Dari sana. Baru terbukalah beberapa desain-desain. Ya kan. Desain-desain yang berbayar. Baru terbuka. Dan itu ternyata gak sepenuhnya juga. Semuanya terbuka. Karena tergantung dari aset yang dibeli oleh si kanfa pro tersebut. Ya kan. Nah. Ini. Contohnya. Kalau Bapak Ibu nanti login. Lalu di sana timnya itu bentuknya seperti gedung. Nah. Itu berarti dalam posisi kanfanya yang pro. Nah. Kalau misalnya bukan yang pro. Dia ikonnya berbeda di sini. Timnya di sini berbeda. Bukan seperti gedung. Sedangkan yang kanfa pendidikan. Nah. Dia lebih. Kontennya di sana lebih banyak kepada edukasi. Lebih banyak. Dan dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Apa yang kita ajarkan. Jadi misalnya saya mengajar matematika. Maka saya lebih ingin lebih banyak konten yang tentang matematika. Tidak bisa. Jadi nanti semua konten-konten yang ada di kanfa pendidikan. Itu lebih banyak kepada yang matematika. Karena pada saat pemilihan tipenya itu adalah matematika. Misalnya komputer akan lebih banyak komputer. Atau yang kelas tematik gitu ya. Nah itu bisa. Akan terbuka aset-aset yang memang sesuai dengan pilihan kita. Nah jadi kalau yang pro itu kan umum gitu ya. Nah kalau yang ini lebih kepada pendidikan. Dan ikonnya pun beda nih. Kalau yang kanfa pendidikan itu dia gambarnya seperti toga ya. Topi toga. Nah bagaimana bisa mendapatkan kanfa eduk. Nah untuk bisa mendapatkan kanfa eduk. Itu guru bisa mendaktarkan dengan menggunakan akun sekolah. Akun belajar ID. Lalu juga atau akun-akun yang memang domainnya di luar gmail ya. Di luar gmail.com. Nah namun ada langkah. Satu langkah yaitu memverifikasi bahwa Bapak Ibu adalah guru. Nah Bapak Ibu bisa menyiapkan kartu identitas guru. NUPTK atau surat keterangan lain. Misalnya kalau yang sudah anggota IG bisa juga pakai kartu IG ya. Itu juga sudah. Nah kebetulan IG juga sudah menjadi partnernya kanfa. Sehingga Bapak Ibu jika memang mendaktar kanfa pendidikan. Menggunakan link yang dari IG. Itu bisa langsung. Ya maksudnya bukan langsung ya. Jadi bisa terprioritaskan untuk bisa mendapatkan kanfa edukasi. Dan kanfa edukasi ini gratis ya Bapak Ibu. Kalau yang kanfa pro tadi kan kita harus bayar. Tapi kalau yang edukasi ini dia free. Oke kita coba lihat link ya. Dari penjelasan tentang kanfa edukasi yang dari sagu sahwa. Saya lanjut ke link berikutnya. Ini presentasi ini dibuat menggunakan kanfa ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan animasi. Menambahkan video dalam presentasi kita. Sehingga presentasi kita bisa lebih menarik seperti ini. Nah bagaimana cara mendapatkan atau meregistrasi kanfa pendidikan gitu ya. Nah ini materi dari fondernya sagu sahwa. Nah langkah utamanya. Ini sebelum langkah utama ya. Menjelaskan kanfa pendidikan. Tadi seperti yang saya jelaskan. Kanfa pendidikan adalah penawaran gratis dari kanfa. untuk semua pendidik di level K12. Jadi dari SD, SMP, SMP. TK bisa nggak? Bisa juga. Karena nanti kontennya sebenarnya mirip-mirip PSD nggak? Nah dengan kanfa pendidikan. Anda dapat memperoleh semua keuntungan fitur premium. Seperti jutaan gambar, foto, font, grafik, video, animasi, template. Serta ruang kelas khusus. Sehingga kita bisa mengundang siswa atau guru lain. Untuk menjadi partner kita dalam kelas. Nah itu bedanya dengan kanfa yang pro ya. Untuk kanfa pendidikan kita bisa buat kelas. Misalnya nih saya buat kelas untuk di kelas aksel. Maka siswa-siswi kita yang sudah punya akun sekolah bisa kita ikutkan dalam kelas tersebut. Nah pada saat mereka membuat suatu presentasi, mereka hanya tinggal klik kumpulkan di kelas tersebut. Maka saya sebagai gurunya mendapatkan pemberitahuan bahwa ada siswa yang sudah mengumpulkan. Nah kita bisa langsung meninjau dan memberikan komentar apakah presentasi yang dia buat atau video yang dia buat itu sesuai atau tidak. Nah itu bedanya di kanfa pendidikan. Oke, registrasinya cukup mudah. Nanti Bapak Ibu bisa sama-sama, kita bisa sama-sama mengikuti ya. Ada langkahnya. Langkahnya adalah menggunakan link ini. partner.canfa.id.com kelas IG. Disarankan menggunakan email belajar ID atau SCHID. Jika tidak punya, menggunakan email dari IG juga boleh. Jika yang sudah mendaftarkan IG. Kalau belum berarti menggunakan akun belajar atau SCHID. Akun sekolah kita ya. Alazar BST SCHID. Itu bisa kita gunakan. Oke, nah nanti langkah-langkahnya lebih banyak kita praktek ya. Oke, nanti ini saya skip dulu untuk kembali ke materi yang tadi. Oke, baik. Next. Nah apa sih yang akan kita hasilkan nanti dari diseminasi ini? Nah kita akan coba buat beberapa hal gitu ya. Nah contohnya nih. Membuat tentang saya. Nah ini tentang saya. Jadi ada template yang Bapak Ibu tinggal mengganti kontennya saja. Tapi tentang kontennya itu atau template-nya itu tentang saya. Nah seperti ini yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dan kanan. Sama. Bapak Ibu tinggal mengganti dan mengolah ya. Menjadi desain yang berbeda. Gitu. Kan menarik ya. Menjelaskan tentang saya menggunakan kanva. Menggunakan apa ya. Kalau itu pakai sticky note gitu kan ya. Pakai sticky note. Nah seperti ini. Ini bisa. Jadi template-nya kita share ke siswa. Siswa langsung membuat. Menambahkan dan mengganti elemen yang ada di sana. Sehingga menjadi masing-masing ya. Kepunyaan masing-masing. Jadi template-nya sudah ada. Tinggal digunakan dan diedit ya. Disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Nah apa juga yang bisa kita hasilkan dari kanva itu. Kita bisa membuat LKPD atau lembar kerja peserta didi. Contohnya gini. Ini yang sebelah kiri. Ini LKPD yang bentuknya offline gitu ya. Offline tapi juga bisa digunakan sebagai LKPD yang online. Jadi desain LKPD-nya kita buat menggunakan kanva. Ya ada yang mungkin seperti yang sebelah kiri gitu ya. Polos warnanya sedikit. Tapi ada juga yang full color gitu. Nah ini kan jadi menarik ya kan. Nah meskipun tidak full color. Yang seperti sebelah kiri itu. Tapi dia ya menarik juga ya. Karena ada gambar dan sebagainya. Ini lebih menarik. Dan ini template-nya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita memodifikasi. Jadi sudah ada. Contohnya ini yang tengah. Mencari sudut gitu ya. Nah di LKPD di kanva edukasi itu banyak sekali. LKPD yang dibagikan secara template-nya. Nanti tinggal diadopsi, tiru, dan modifikasi. Nah juga ini yang sebelah kanan. Bisa kita buat. Jadi LKPD juga bisa dibuat menggunakan kanva edukasi. Nanti kita akan lihat contoh-contoh. Nah lalu TTS. Nah bisa juga bikin TTS nih. Kayak yang sebelah kiri ya kan. TTS. Ada kotak-kotaknya. Ada juga gambar-gambarnya di sana. Judul dan sebagainya ya kan. Nah terus ada juga yang ditambahkan. Ini ada animasinya nih sebenarnya. Jadi ada glow gitu ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran ya. Bagi guru kepada siswanya gitu. Pakai TTS gitu kan. Nah kalau komik bagaimana nih? Nah komik kayak gini contohnya. Nah bikin komik dari kanva. Kanva-nya itu sebenarnya sudah diberikan template-nya. Tinggal diganti kata-katanya gitu ya. Atau mungkin gambarnya juga bisa diganti. Nah ini contoh-contohnya. Menarik ya. Nah bayangkan kalau Bapak Ibu mau menjelaskan tentang sesuatu. Lalu buat komik gitu ya. Atau mungkin dibalik gitu ya. Anak-anak yang sudah diinvite di kelas kanva edukasi kita. Maka kita berikan template komik yang mereka bisa pilih. Lalu mereka tinggal edit menyesuaikan dengan materi yang mau kita ajarkan misalnya gitu ya. Nah kita kasih trigger pertanyaan pemantiknya misalnya. Bagaimana ya kalau kita mau atau bagaimana ya cerita tentang hari pahlawan gitu. Coba kalian menjelaskannya menggunakan template komik ini. Akhirnya mereka bikin gitu kan. Menjelaskan tentang kejadian hari pahlawan gitu ya. Tapi menggunakan template komik yang kita berikan. Nah mereka tinggal menyesuaikan dengan template tersebut. Jadilah komik pembelajaran. Seperti itu. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kemarin beberapa kali kita memang sharing untuk beberapa hal tadi ya. Membuat komik, membuat PTS, membuat LKPD gitu ya. Dan juga membuat flyer atau membuat tentang saya. Nah ini beberapa hal yang memang saya mau sharing ke Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Efektif dan bisa kita tiru dan modifikasi gitu ya. Dalam pembelajaran. Nah intinya cuma satu. Bapak Ibu harus berimajinasi gitu ya. Harus berimajinasi. Nah itu yang kita coba sharing kan. Nah mudah-mudahan nanti coba kita dalami lagi gitu ya. Oke sampai sini Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita coba praktek untuk membuat akun kanva edukasi gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah punya kanva edukasi. Nah itu bagus tinggal kita manfaatkan ya. Bagaimana penggunaannya. Oh iya. Sambil mungkin ada pertanyaan boleh silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Marijal. Ya Pak boleh. Itu yang untuk TTS itu berarti sama kayak yang program biasa gitu ya. Kita nulis soal sama jawaban. Ya ada. Jadi ada soal-soalnya ya kan. Dalam TTS itu ada soal. Lalu ada jawaban juga. Jadi yang lembar pertama itu kan kosongan ya. Nanti ada lembar berikutnya itu yang pertanyaan-pertanyaannya ada. Atau dijadikan satu kayak yang tadi nih. Kayak yang. Nah kayak yang sebelah kiri ini. Pertanyaannya kan di sebelah kanan ya. Langsung ya. Iya. Oke oke. Kasih ya. Ini jadi media pembelajaran loh Pak Ibu. Dan ini bisa dipakai seterusnya nanti kan. Misalnya kita buat satu nanti pada saat ada materi lagi. Bisa langsung kita gunakan. Ya. Makasih Pak Rizal. Ada risetnya nggak Pak? Kenapa? Ada risetnya kayak apa? WISIS. WISIS gitu. Reportnya. Oh report. Report. Ya. Kalau TTS ini yang sekarang di ini kan memang template-nya ya. Jadi bisa secara manual bahasanya kan gitu ya. Secara manual bisa digunakan gitu. Kalau untuk yang mereka mengisi secara online-nya. Boleh kita. Boleh juga kita. Ini kan. Kita gabung dengan TTS online gitu ya. Seperti itu. Kita gabung dengan TTS online. Nanti ada. Ada ini. Ada triggernya. Jadi. Ada yang desainnya ya. Desain TTS-nya. Ada juga nanti yang secara online. Nah. Kalau desain-nya itu kan berarti bisa ini ya. Bisa lebih menarik ya. Karena banyak kan. Gitu. Karena kalau yang di online kan cuma ngisi kotak-kotak gitu. Nah. Tapi. Covernya bahasanya gitu. Covernya itu kita buatnya dengan. Oh misalnya dengan kan Pak. Betul. Betul. Ya. Bener-bener kan kalau kayak Wodol masih ada. Itunya Pak. Reportnya. Ya. Ya. Makasih Pak Rizal. Thank you. Nah. Ini saya coba. Assalamualaikum Pak Rizal. Ya. Insya Allah. Ya. Pak Rizal mau nanya dong. Bisa nggak sih. Di kanva ini kita. Ngambil. Misalnya. Animasi-animasi dari aplikasi lain. Misalnya Bitmoji. Gitu ya. Terus ditaruh di kanva. Bisa nggak ya. Bisa di sini ada. Ini kelihatan ya. Masih kelihatan ya. Ya. Nah. Misalnya ada pakai emoji di sini. Ini dia. Dia di lainnya ini bisa banyak. Ada banyak aplikasi yang terhubung. Nah. Kalau misalnya mau pakai. Yang bentuknya GIF. Itu ya. Animasi. Itu juga bisa. Atau bentuknya yang. Yang lain. Nah ini tinggal. Tinggal kita search aja gitu. Misalnya mau Bitmoji ini ya. Nah. Kayak gini. Ini kita gunakan. Pakai akun kita gitu ya. Bisa aja. Itu. Ini tinggal kita hubungkan ke akun kita. Seperti ini. Lalu nanti semua Bitmoji yang kita punya. Di Snapchat itu. Masuk ke. Asetnya kanva gitu. Namun memang harus ada. Kita hubungkan terlebih dahulu. Hp saya malah lupa. Gitu ya. Jadi di bagian sini nih ada. Di lainnya nih ada. Banyak aplikasi yang memang bisa dihubungkan. Di kanva. Khususnya kanva pendidikan. Yang. Kalau sudah terhubung kita bisa mengambil aset-aset yang ada di sana. Misalnya yang kita punya gambar-gambar yang ada di Google Drive kita. Nah itu bisa kita hubungkan langsung di Google Drive gitu ya. Yang penting kita loginikan ke Google Drive kita. Nanti semua gambar yang ada di Google Drive akan masuk ke sini asetnya. Jadi nggak perlu lagi kita upload lagi misalnya yang sudah ada di Google Drive. Atau Google Photo ya kan. Biasanya Bapak Ibu kalau moto di handphone. Lalu handphonenya udah penuh. Langsung di backup ke Google Photo. Nah otomatis nanti saat kita hubungkan dengan Google Photo yang ada di kanva. Maka semua aset yang ada di Google Photo kita. Akan langsung ada di kanva kita. Tinggal kita pilih mau mana yang mau dipakai gitu ya. Seperti itu. Ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita tautkan. Atau kita hubungkan ke kanva yang kita miliki. Nah disini banyak. Buat QR Code juga sudah ada. Tinggal di klik. Kita masukkan URL nya. Dia langsung otomatis membuat QR Code. Sama seperti yang tadi ini ya. Nah ini buat QR Code nya itu langsung dari kanvanya. Oke. Gitu ya. Makasih Pak Rijal. Thank you. Nah menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenernya Bapak Ibu bisa membuat banyak hal media pembelajaran. Di sini saya hanya berbagi sedikit saja ini. Hanya tentang membuat LKPD, membuat KTS dan membuat komik gitu ya kan. Hanya sedikit. Lebih banyaknya lagi sebenernya Bapak Ibu bisa berkreasi lebih banyak gitu ya. Oh ya ini ada yang di kolom chat bertanya apakah TTS tadi anak-anak bisa mengisi secara online gitu. Ya kalau secara online berarti desainnya harus kita ubah gitu ya. Kalau ini kan ini desain ya. Aplikasi desain yang membuat cover lah bahasanya gitu. Ya kan. Itu kan bisa jadi juga trigger kanak-kanak. Wah desainnya bagus nih. Ayo kita ngisi kan gitu ya. Kalau mau buat. Atau LKPD nya ya kan. LKPD nya udah lengkap nih. Ayo diisi. Nah bagaimana nanti deliver ke siswanya. Itu bisa juga kita menggunakan secara online atau juga menggunakannya secara offline. Oke baik. Kalau tidak ada kita coba ke bagaimana Bapak Ibu bisa membuat akun kanva pendidikan ya. Registrasi bagaimana akun kanva pendidikan. Baik nanti saya sambil mungkin Bapak Ibu yang mau langsung mempraktekan boleh silahkan ya. Ini langkah-langkahnya nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Sampai nanti bisa mendapatkan kanva edukasi. Oh iya kanva edukasi itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau dilihat. Di kanvanya yang sudah login ke kanva. Di bagian pengaturan. Ya di sini ada pengaturan akun di sebelah kanannya itu. Di. Saya. Sampai dulu ke ini ke Omnya dulu. Oke nah kalau akun kita sudah menjadi akun kanva pendidikan. Maka di sini akan ada tulisan kanva untuk pendidikan gratis ya. Di mana di dalamnya adalah kelola anggota. Jadi setiap akun yang kita punya. Ini saya menggunakan akun belajar ID. Yang saya buat. Ya dibuat di kanvanya menggunakan akun belajar ID. Lalu ada proses upload kartu identitas ya. Identitas guru. Nah nggak lama nanti akun kita sudah menjadi kanva untuk pendidikan. Di sini. Yang didapatkan secara gratis. Sehingga kita bisa membuat atau mengundang. Bapak Ibu atau siswa. Menjadi anggota di kelas kita gitu. Ya. Dan kita juga bisa membuat kelas-kelas baru lagi. Misalnya membuat kelas kepada siswa. Atau bikin kelas seperti sekarang nih. Buat kelas disemenasi sagu salva albe. Bapak Ibu yang mendapatkan undangan. Bisa langsung join ke kelas ini. Sehingga Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Itu mendapatkan aset yang kanva edukasi juga. Semua desain atau aset kanva yang edukasi bisa terbuka gratis. Untuk Bapak Ibu. Jadi di sini. Anggota yang ada di dalam sini nanti. Mendapatkan akses kanva untuk pendidikan. Untuk kanva edukasi. Nah bedanya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu buat akun kanva. Menggunakan Gmail. Dicek dulu. Apakah di bagian tim. Penagihan dan tim ini. Sudah kanva untuk pendidikan. Atau kanva yang pro. Kalau kanva yang pro biasanya. Harus. Pak Rija. Ya. Kalau saya udah bikin akun dari sekolah. Bisa gak? Yang Dut. Sudah buat ya. Ya. Itu gratis gak? Dilihat. Dicek. Nanti dicek ininya. Di bagian penagihan dan timnya. Apakah memang sudah kanva pendidikan atau belum. Kalau belum nanti akan ada tombol ajukan ya. Apa ya. Ajukan kanva pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat. Nanti bisa dicek di sana. Oke. Terima kasih. Ya. Saya akan coba. Ini ya. Simulasikan bagaimana Bapak Ibu bisa mendaktar kanva edu. Saya buka Windows baru dulu. Nah langkah pertamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk menggunakan link tadi. Kanva. Kanva. Partner Kanva ya. Partner Kanva. Sedangkan. Saya copy paste aja deh. Biar gak salah. Ini adalah link referral ya. Jadi Bapak Ibu. Link ini bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu belum mendaktar kanva edukasi. Jadi partner.kanva.com. Selesai di. Seperti ini. Maka akan tampil di sana. Websitenya kanva pendidikan. Nah kalau Bapak Ibu belum mendaftar disini akan ada tulisan masuk dan daftar ya. Tapi kalau sudah ada seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalau sudah masuk ke seperti ini ada lingkarannya udah di dashboard ya. Bahasanya ini udah di dashboard seperti ini. Nah ini berarti sudah mendaftar. Sudah mendaftar akun kanva. Tinggal dilihat apakah kanvanya itu yang pribadi atau kanvanya yang edukasi. Nah kalau sudah masuk ke link tadi. Itu referralnya adalah dari ini ya. Nah Bapak Ibu tinggal klik bagian daftar. Nah disini untuk bisa mendaftar Bapak Ibu bisa menggunakan dua ya. Daftar menggunakan Google. Daftar menggunakan Facebook. Atau daftar menggunakan email. Saran saya Bapak Ibu bisa klik bagian daftar dengan Google seperti ini ya. Daftar dengan Google diklik. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Ya kalau disini belum ada. Klik gunakan akun lain. Masukkan email belajar ID Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan akun sekolah gitu ya. Kebetulan karena saya sudah mengisi akun belajar ID. Maka saya gantinya pakai... Kelihatannya masih di kanvanya doang nih. Di brand kanvanya. Iya. Bentar saya share screen lagi nih. Oh berarti tadi belum sampai ke itu dong. Iya pas yang akun pilih akun ya. Iya iya. Ini saya ulang ya. Berarti dari ini ya. Bapak Ibu bisa ketik ke partner.canva.com.ig ya tadi ya. Sampai sini tadi. Nah jadi... Jadi langkahnya itu... Tadi kan saya daftar pakai akun sekolah ya. SMA. Terus minta website SMA ya. Iya betul. Minta website sekolah ya. Iya websitenya wajar sekolah sesuai dengan akun. Oh iya. Jadi tadi kalau Bapak Ibu klik yang bagian sini. Lalu klik daftar yang ada di sini ya. Klik daftar. Nah di sini Bapak Ibu bisa klik daftar dengan Google. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Daftar dengan Google. Nah Bapak Ibu bisa gunakan akun yang lain kalau di sana tidak ada akun sekolah. Apa akun... Iya akun sekolah ya. Ini saya ganti akun-akun di sini. Seperti ini. Saya login menggunakan akun SD. Berarti berikutnya. Masukkan passwordnya. Maka akan otomatis dia langsung masuk ke beranda. Seperti ini. Nah. Sebelum masuk beranda akan ada pilihan di sini ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya... Kayaknya ada telepon penting. Jadi saya stop dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Saya lanjutkan. Nah. Jadi tadi kalau Bapak Ibu klik. Nah. Kalau di akun Bapak Ibu sudah ada yang pernah buat di domain kayak tadi di SD ya? Berarti di sini akan ada pilihan bergabung dengan rekan kerja Anda. Berarti sebelumnya sudah ada yang buat sehingga bisa ikut ke organisasi yang lain. Di sini sudah ada. Nah, pasti sudah ada di sini. Karena di domain tersebut sudah ada yang bergabung menjadi kanva edukasi. Nah, Bapak-Ibu boleh milih atau bisa saja milihnya nanti. Di sini ada, mungkin nanti itu ada Pak Abi. Berarti bisa mungkin nanti. Nah, berikutnya pilihannya harus yang guru di sini. Tujuan Anda menggunakan kanva, pilihnya yang guru. Nah, baru setelah itu Bapak-Ibu nanti di sini akan ada pilihan mulai. Di bagian sini mulai. Ini kelihatan ya, Bapak-Ibu. Tadi aku masuknya ke mana ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, lalu di klik mulai di sini. Ini di sini ada tulisan mengklaim kanva untuk pendidikan secara gratis, mendapatkan ribuan template pendidikan yang siap digunakan, membuat materi ajar, mendorong kreativitas siswa, dan mengembangkan keterampilan komunikasi visual di tempat yang aman. Klik mulai. Nah, Bapak-Ibu pasti akan diminta menuliskan identitas ya. Nama, nama depan, nama belakang, nama sekolah, masukkan saja. Ini karena saya daftarnya pakai SD, saya tulisnya SD ya. Situs websitenya pakai lajar. Seperti ini. Oke, kalau sudah. Oh iya. Harus lengkap ya, Bapak-Ibu. Menggunakan. Harijak, aku kan masuknya beda ya. Mau desain apa gitu? Oh, coba. Bentar. Boleh di, apa yang mau share sini boleh? Saya stop share dulu. Sampai mana, Ibu? Posisinya di mana? Bentar ya. Jadi tadi langkahnya ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu tetap bisa daftarnya menggunakan akun sekolah. Tadi kayaknya nggak ada proses ini nih, Pak. Langsung masuk ke beranda gitu. Oh, berarti sudah pernah, email tersebut sudah pernah digunakan untuk masuk ke kanva gitu. Nanti tinggal kita cek saja apakah akunnya sudah pendidikan atau belum gitu ya. Kanva pendidikan atau belum. Saya lanjutkan dulu kali ya. Pak Rijal, saya coba pakai akun belajar ya. Oh, di situ code find gitu, Pak. Tidak dapat menemukan. Iya. Berarti ada pengetikan yang salah kali? Enggak. Untuk akun belajar ID-nya. Pernahal saya kemarin SIMPKB pakai itu bisa. Ya, dicek. Akun belajar ID-nya biasanya yang guru. Guru.sd.belajar.id. Kalau akun belajar ID, pasti belakangnya ada belajar.id-nya. Oh, iya, iya. Saya coba lagi ya, Pak. Ya. Terima kasih. Pak Rija. Pak Rija. Buah sih, Pak Rija. Siap, buah sih. Saya kan di pasar, tapi di sini disuruh mengulang lagi itu kenapa, Pak Rija? Saya pakainya akun sekolah. Akun sekolah? Tadi posisinya sampai mana tuh? Sampai... Akunnya sudah, terus disuruh mengulang lagi. Mengulang lagi ya? Iya. Mau di-sidescreen boleh, Bu? Tampilannya kayak gimana nanti, Bia? Oh, saya hapus. Saya mau mengulang lagi. Jadi saya mau... Oh, mengulang lagi. Yaudah, nggak apa-apa. Coba diulang lagi dulu. Ya. Baik, Pak. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi, Bapak-Ibu, setelah masuk ke sini, Bapak-Ibu bisa klik lanjutkan. Tadi situs web-nya harus lengkap ya. Boleh pakai HTTP atau boleh langsung WWW juga boleh. Kayaknya ini bisa tanpa menggunakan HTTP. Oh, harus pakai ya. HTTP. Tinting 2 slash slash. Kayak gini. Nah, ini baru bisa klik lanjutkan. Nah, di sini yang penting adalah konfirmasi. Bapak-Ibu tinggal mengkonfirmasi. Apa yang harus dikonfirmasi, berarti Bapak-Ibu mengunggah foto oleh kartu identitas guru. Kalau Bapak-Ibu punya yang ID card-nya Al-Azhar, bisa boleh di foto lalu di upload ke sana. Yang penting ada kop-nya di situ, ada tulisan Yayasan Muslim Al-Azhar, BSD, gitu misalnya. Menyesuaikan. Halo. Ya, Bu. Yang situs web sekolahnya, Pak. Situs web sekolahnya pakai HTTP. HTTP. Nah, saya kopikan aja di kolom chat ya. Al-Azhar. Script. BSD. STH. ID. Oke. Nah, untuk dokumen ini, bisa ID card ya. Atau SK mengajar, boleh. Yang ada kop-nya. Nah, Bapak-Ibu bisa foto. Bisa langsung meng-upload di sini. Di sini di upload. Kalau nggak ada ID card. Tapi ID card pasti ada ya. Bapak-Ibu bisa tinggal foto. Lalu di upload di sini nanti bentuk PDF-nya. Nah, ini saya skip dulu. Sementara saya skip dulu. Karena saya juga nggak bawa ini. Bawa nggak ada di sini ya. Nah, atau Bapak-Ibu yang sudah punya kartu IG bisa tinggal di upload kartu IG-nya. Saya coba carikan dulu ya kartu IG-nya. Kayaknya ada. Kalau misalnya nanti ini Bapak-Ibu bisa lewati di sini. Nah, kalau sudah Bapak-Ibu bisa memberikan undangan atau tautan ke teman-teman yang lain menuliskan email. Kalau memang tidak mau memberikan tautan, berarti bisa dilewati di sebelah kanan sini. Nanti di sini ada berlangganan informasi tentang kanfa. Kalau misalkan tidak ingin, berarti bisa diklik nanti. Nah, kalau sudah Bapak-Ibu bisa... Bapak-Ibu langsung akan masuk ke beranda seperti ini. Ini berandanya si kanfa ya. Nah, tinggal mengecek di sebelah kanan sini. Di sebelah kanan Bapak-Ibu bisa klik. Yang lingkaran itu diklik. Lalu diklik bagian pengaturan akun. Lalu ke bagian penagihan dan tim. Nah, di sini. Kalau di sini kolomnya ada daftar sekarang secara gratis, berarti tadi akun Bapak-Ibu belum menjadi kanfa. Tapi kalau tadi yang seperti awal yang saya sampaikan, kita buat dua saja biar kelihatannya perbedaannya. Oke, seperti ini. Saya screen dua. Satu, dua. Nah, dua-duanya kelihatan ya. Kalau sudah pendidikan, akan ada tulisan kanfa untuk pendidikan. Kalau belum, di sini ada tulisan daftar sekarang. Kalau di sini ada kelola anggota, berarti sudah jadi pendidikan. Kalau belum, maka di sini daftarkan sekarang. Nah, Bapak-Ibu kalau menggunakan yang pribadi, ini harus bayar 14 ribu pada satu akun. akun pada satu desain. Supaya kita tidak perlu untuk bayar, kita menggunakan yang pendidikan saja. Di sana asetnya banyak. Oke, jadi kalau Bapak-Ibu sudah masuk ke sini, berarti Bapak-Ibu bisa tinggal melanjutkan. apakah harus mengupgrade jadi kanfa pendidikan atau mengulang. Ya, ada yang bertanya, Pak Abi ya? Gimana, Pak? Ya, ini tadi apa, apa-apa, what do you want to teach, Apa, tadi-nya apa? Saya sudah pilih, itu language. Terus, grade-nya? Grade-nya boleh dipilih, Pak, di situ. Ada SD, SMP, SMA ya? Pak pakai bahasa Inggris ya? Iya, primary, middle, high. Iya, primary berarti bawah primary. Primary itu SD, middle-nya SMP, high-nya SMA. Terus nanti di situ akan ada pilihan mata pelajarannya ya? Mata pelajarannya sudah, tapi agama nggak ada, saya pilih language saja. Oh, religion ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, ini tadi udah nyampe guru, habis guru, terus masukin ini tadi ya, nama dan sebagainya. Setelah itu mengupload kartu guru, identitas guru. Nah, sampai itu di sini ya, Anda mengajar kelas berapa? Sekolah dasar, SMP, lalu ada pilihan kelasnya di sini ya, 7, 8, 4, 9, lalu apa yang Anda ajarkan? Bahasa, kalau klik bahasa nanti, biasanya suka ada pilihan lagi, nggak ada, Pak? Klik bahasa. Nggak ada, langsung. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Oh, ya, religion di bawahnya nggak ada ya? Agama, yaudah. Lanjutkan, nanti baru di sini, ya, saya ingin berlangganan, sama klik nanti. Itu tadi ya, pilihan. Nah, ini biasanya menunggu antrian, menunggu antrian review, supaya jadi kanva pendidikan. Nah, kalau sudah masuk ke beranda tadi, Bapak-Ibu bisa ganti profil, bisa nambah kelas itu di sana. Nah, ini tadi ya, kalau tulisannya kanva untuk pendidikan daftar sekarang, berarti belum menjadi kanva pendidikan. Tapi kalau sudah ada tulisan kanva untuk pendidikan, lalu bawahnya kelola anggota, berarti itu sudah jadi akun kanva pendidikan. Nah, itu saja bedanya. Oke, oh iya, ini satu lagi yang belum. Bapak-Ibu bisa nanti bergabung di link ini, di grup Facebook-nya kanva untuk guru Indonesia. Nah, ini semua guru yang bergabung di grup Facebook-nya ini, berarti sudah menggunakan kanva untuk edukasi ya, kanva untuk guru. Kanva edukasi. Nanti saya kasih di kolom chat. Ya, betul. Kalau sudah mendaftar, lalu sudah mengupload tadi, ya ditunggu ya, kita tunggu. Mungkin bisa sehari atau dua hari. Kalau biasanya lagi pas nggak penuh, itu sehari udah langsung, besoknya udah bisa langsung berubah menjadi pendidikan. Nah, tadi itu aja ya. Bapak-Ibu saya jelaskan lagi bahwa bedanya nya di sini. Saat Bapak-Ibu klik bagian pengaturan akun, ya, nanti di sini. Itu pun sama tuh yang dijawab oleh penagihan dan tim. Penagihan dan tim di sini, Bapak-Ibu bisa tinggal lihat kanva untuk pendidikan sama kanva untuk pendidikan yang di sini daftar sekarang. Nah, itu bedanya di sini juga. Kalau yang bagian kiri, dia belum aktif kanva pendidikannya yang sebelah kanan sudah. Ya, gimana Pak Dwi? Pak, mohon maaf. Saya tadi agak mungkin ketinggalan sedikit. Ini saya sudah masuk ke bagian join your colleagues. Nah, ini perlu ditambahin nggak Pak? Soalnya kalau saya lihat nggak ada ini nih. Nggak ada ini ya? Nggak ada dari SMP yang ada di Cilangsi atau di... Di Alazarmetland. Alazarmetland. Nah, berarti nanti bawahnya aja lewati ya? Maybe later berarti ya? Ya, maybe later. Tadi ya, maybe later. Jadi, itu kenapa muncul? Karena ya itu. Kalau kita mendaftar pakai belajar ID, maka biasanya juga akan ada pengetahuan kelas-kelas yang berada di domain belajar ID. Kalau pakai akun SD tadi, yang muncul pasti Bapak-Ibu yang sudah daftar di akun SD, SD.lazar.bsd, pasti akan muncul beberapa pilihan kelas. Pak Rijal, mohon maaf, kayaknya risetelat banget. Ini baru masuk ke daftar, pakai akun belajar.id. Pilih tim mana ya? Tim Hore? Nggak ada, Pak. Pilih timnya, di situ timnya ada nggak ada. Nggak ada tim yang dikenal. Kalau nggak ada tulisan, maybe later atau nanti, lewati nanti. Ada nggak? Emang Bapak nggak bikin tim dulu di sini? Itu pakai akun mana? SMA ya? Saya pakai tim belajar.id, Pak. Saya mau memaksimalkan belajar.id. Kalau pakai belajar.id kan itunya SMA ya? Harusnya sih. Karena saya nggak punya akun yang SMA, maka saya juga belum bikin yang SMA. Antinya ketika tim ini, bisa berganti nggak? Bisa dikanti nggak? Bisa nanti. Jadi, bisa bikin sendiri timnya. Kalau itu kan tim yang orang lain buat ya, kita ikut. Jadi, kita join tim orang, tapi dengan domain yang sama dengan kita. Kalau kita mau buat, mendingan nanti lagi ya, maybe later tadi tuh, kita buat. Buat tim baru. Supaya nanti yang lain bisa join ke kita. Tapi buat tim baru atau ikut tim orang lain setelah pembuatan akun bisa ya? Bisa, bisa. Nah, nanti ini Bapak Ibu yang sudah punya akun juga akan saya undang ke tim saya nih, yang ada di sini. Bisa juga. Menurut Bapak, atau nanti Bapak pakai akunnya, pakai belajar.id, atau pakai belajar apa? Atau pakai email apa? Bebas sih, tapi yang jelas. Atau nggak masalah, mohon maaf Pak, saya potong. Atau nggak masalah, misalnya saya pakai belajar.id, tapi Bapak pakai akun sekolah SCH, tapi kita nanti bisa ketemu di Kanpa. Nggak, nggak masalah. Jadi, kalau posisinya kita mengikuti orang, yang penting orang itu sudah kanfa edukasi. Yang penting sudah kanfa edukasi. Oke, Pak. Saya coba dulu ya. Oke. Jadi, bedanya hanya kalau kita kanfa edukasi, kita bisa buat tim. Tapi kalau misalnya bukan edukasi, kita hanya ngikut. Ikut tim orang. Begitu juga yang pro. Itu sebenarnya ada beberapa juga yang hanya ikut. Ikut saya, ikut. Jadi, yang terbuka itu desain-desain yang memang sudah dibuka aksesnya. Nah, tapi kalau yang akun pendidikan, itu sama semuanya terbuka yang akun pendidikan. Khususnya di mata pelajaran-mata pelajaran yang kita pilih. Yang kita pilih. Oke. Ini saya akan coba Bapak-Ibu untuk saya undang. Jadi, ini sudah ya. Ini tadi contoh untuk mendaftar, menggunakan akun sekolah, tapi belum jadi kanfa pendidikan. Sekarang di akun kanfa yang sudah pendidikan, yang sudah jadi akun pendidikan, saya bisa mengundang Bapak-Ibu untuk join ke kelas saya. Nah, caranya kita buat dulu timnya atau buat kelasnya. Lalu diklik undang orang. Di sini akan ada salinan tautan. Saya akan membagikan salinannya di kolom chat Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silakan klik link yang ada di kolom chat untuk bisa join ke kelas yang saya sudah buat. Kita akan coba. Bapak-Ibu bebas. Mau joinnya pakai akun pribadi atau mau pakai akun yang tadi sudah dibuat juga boleh. Tapi, saran saya joinnya menggunakan akun yang tadi Bapak-Ibu sudah buat. Mau pakai belajar ID, boleh. Mau pakai yang bukan belajar ID, yang akun sekolah juga boleh. Silakan. Di situ ada kolom. Ada link ya, di kolom chat. Ada link di kolom chat. Di kolom chat Zoom. Nah, sudah banyak nih yang join. Sudah 10 orang. Oke, kelihatan ya di sini ya Bapak-Ibu. Ada yang sudah masuk. Ada pipit review. Nah, ini pakai Gmail. Nah, kelihatan nih. Bu Purdiaris. Ini pakai Gmail. Nah, ini Bu Sri Hayati pakai SD. Nah, Bu Mila bisa pakai TK. Jadi, bisa gabung menggunakan akun apa saja. Mau pakai yang pribadi bisa. Mau pakai yang belajar ID atau pakai sekolah bisa. Untuk gabung ke kelas orang lain. Tapi, semua akses di kelas itu terbuka untuk anggota yang ada di sini. Dan kita bisa milih. Ya, bisa milih. Misalnya, di dalam kelas ini, kita mau joinan atau partner. Ada partnernya. Misalnya dengan Bu Yanti ini. Nah, Bu Yanti ini bisa kita ganti jadi guru di situ. Gitu ya. Bisa kita ganti jadi guru. Nah, jadi dia bisa join di sini. kita mereview tentang anggota-anggota yang ada di sini. Jadi, ini bahasanya di sini saya gurunya, lalu selain dari saya itu siswa. Meskipun yang join di sini guru semua ya. Maksudnya siswa di kelas saya. Pak Dwi ada ditanyakan. Boleh silahkan sambil. Mohon maaf, Pak. Saya sampai di ini nih, Pak. Yang was on your team. Itu dimasukin atau skip aja nih, Pak? Skip aja dulu. Skip aja ya. Ya. Oke, ini sudah ada 14 orang sudah join. Terima kasih, Pak. Ya, 14 orang. Oke, baik. Jadi begitu ya. Bapak Ibu yang sudah... Berita sesamping. Ada dua lagi. Ada dua. Siapa? Bu Mila ya? Ada dua. Siapa? Siapa? Enggak. Oke. Nah, ini jadi... Yang sudah ada di sini, sudah join di kelas ini kan kelihatan. Oh, berarti joinnya menggunakan akun SD. Ini menggunakan akun SD. Menggunakan akun SD. Ini menggunakan akun belajar ID. Ya kan? Bu Isai ini lagi pakai akun belajar ID. Nah, maka untuk bisa mengakses kelasnya tadi, Bapak Ibu tinggal memilih kelas yang di sebelah kiri sini. Nah, kalau Bapak Ibu ikut kelas, kelasnya akan tertampil di sini. Di bagian tim. Pasti akan ada tulisan diseminasi sagu safa. Kalau yang sudah banyak timnya, di sini akan ada lebih banyak lagi. Nambah. Berarti kita ikut ke kelas orang. Tapi, biasanya minimal akan ada dua. Yaitu kelas yang kita buat sendiri, dan juga kelas yang kita ikuti. Nah, itu di sini. Bisa banyak apa? Bisa. Bisa banyak. Misalnya mau bikin kelas nanti. Kalau sudah kanva edukasi kan bisa bikin kelas. Bisa bikin kelas. Mau bikin kelasnya, mau yang kelas tujuh sendiri, delapan sendiri, atau kelas lima sendiri, kelas enam sendiri, bisa. Jadi, anak-anak, meskipun anak-anak belum menggunakan kanva edukasi, menggunakan email pribadi, atau menggunakan email sekolah, bisa gabung menjadi anggota di kanva pendidikan kita. Jadi, aksesnya semua terbuka. Oke, baik. Sampai sini, saya skip dulu ya, Bapak-Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum bisa mendaftar, kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini nanti saya tanyakan kepada Bapak-Ibu, apakah mau dilanjut di hari efektif belajar, maksudnya Senin sampai 5 sore, atau di waktu yang lain. Coba kita. Nah, intinya gini. Kalau Bapak-Ibu sudah masuk ke anggota di tim saya, maka Bapak-Ibu, saat Bapak-Ibu klik beranda, di sebelah kiri atas di sini akan ada tulisan diseminasi sagu sapa, albes ya, sagu sapa, albes di sini, di sebelah kiri. Nah, dan Bapak-Ibu bisa mengakses semua desain yang ada di kelas ini. Termasuk misalnya Bapak-Ibu mau membuat LKPD, TTS, dan komik. Misalnya ya, Bapak-Ibu bisa klik di bagian beranda, di klik di sini adalah LKPD. LKPD atau lembar kerja. Nah, saat Bapak-Ibu klik LKPD, lalu di-enter di bagian search di sini, maka akan tampil banyak LKPD yang di Bapak-Ibu bisa cari. Nah, ini kebetulan di sini hanya ada 11. Mungkin kata apa, search-nya bisa kita ganti ya. Nah, lembar kerja. Di sini ada tulisan lembar kerja. Kalau LKPD 2 mungkin dikit. Nah, tapi kalau lembar kerja, ini banyak sekali Bapak-Ibu 2. Nah, Bapak-Ibu bisa milih. Ada yang LKPD-nya mengidentifikasi organ tubuh, ya kan? Mengelola emosi, ada. Nah, ini Bapak-Ibu bisa search. Jadi, bisa ambil yang berkaitan dengan materi yang Bapak-Ibu mau ajarkan. Bisa dimodifikasi oleh Bapak-Ibu. Tapi kata kuncian tadi ternyata lembar kerja. Lembar kerja itu banyak sekali di sini. Lembar kerja. Kalau mau lebih spesifik, misalnya lembar kerja ilmu sosial. Bisa. Pasti yang tertampil di sini hanya lembar kerja ilmu sosial. Nah, lebih sedikit kan? Kalau misalnya enggak, bisa secara umum, ya lembar kerja aja di search di sana. Iya. Baik. Nah, ini contohnya nih. Ada lembar kerjanya tentang materi. Ini bisa Bapak-Ibu ambil satu, lalu nanti bisa modifikasi. Nah, ini sementara saya tampilkan dulu ya. Belum kita masuk ke editnya ya. Nah, ini untuk lembar kerja. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung ketikan di sana. Langsung banyak pilihannya. Atau mau membuat teka-tek isi lang. Nah, teka TTS sih. Biasanya sih TTS ini sudah ada. Sudah ada ya. Nah, ada TTS. Nah, seperti ini. Ini contoh TTS yang sudah ada. Nah, desainnya bisa Bapak-Ibu gunakan untuk berkreasi lagi tentang TTS yang mau dibuat. ke K, ke I. Nah, seperti ini. Ini ada ya. Beberapa. Selain TTS juga ada puzzle. Membuat puzzle kayak gini. Ya. Contohnya. Atau seperti ini. Ini puzzle. Mengelengkapi gambar. Biasanya kalau guru kelas bawah juga bisa. Atau ini mencari huruf ya. Mencari huruf. Nah, ini juga bisa. Menjadi media pembelajaran. Seperti ini ya. Tuh. Ini soalnya. Bawahnya adalah answer-nya. Atau kuncinya ya. Ini soalnya, ini kuncinya. Jadi, bisa. LKS. Terus kalau yang komik gimana? Sama. Komik juga tinggal kita ketikan. Komik. Di sini komik pendidikan ya. Nah, di sini banyak sekali template-nya. Sudah disediakan template komik. Kita tinggal menyesuaikan. Misalnya ini panda. Ada panda di sini. Komiknya panda. Nah, di dalam panda ini. Di dalam panda. Di dalam desain komik ini. Ini pasti akan disediakan aset-aset. Karakter-karakter panda yang berbeda-beda. Dan ini bisa kita gabungkan ya. Misalnya mau ekspresinya kaget atau gimana. Nah, ini ada. Kita tinggal menyesuaikan saja. Terus gelombong ucapannya juga ada. Kita tinggal bisa modifikasi. Dengan yang udah ada. Seperti ini. Ini kan gambarnya sama. Tetapi bedanya hanya di mukanya. Fasenya ya gitu ya. Itu kita bisa ganti. Jadi, semua akses yang ada di sini itu banyak. Bisa kita gunakan. Dan free ya. Ini bebas. Maksudnya, nggak ada. Harus bayar dulu gitu. Nggak ada. Karena sudah tergabung dengan kanva pendidikan. Yang membatasi hanyalah kreativitas Bapak-Ibu. Bagaimana materi itu. Ini contohnya kalau kita mau buat om. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak-Ibu. Kita perkenalannya. Nanti sesi yang lebih lengkap lagi. Memang. Memang lebih banyak. Kita harus lanjut ya. Ke sesi yang lebih spesifik. Misalnya mau buat LKPD. Ayo kita belajar nanti buat LKPD. Mau bikin yang TTS. Ayo. Atau bikin komik gitu ya. Nanti Bapak-Ibu tinggal siapkan dulu materinya. Oh iya, saya mau bikin komik ini nih. Materinya tentang ini. Kita tinggal langsung praktek membuatnya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak Bapak-Ibu? Tadi link yang gabung. Silahkan ya. Masih ada di kolom chat. Saya kopikan lagi. Oh gitu ya. Boleh dikopi ya Pak? Kalau belum punya kanva. Berarti atau makasih nggak bisa gabung di. Link-nya Bapak itu ya? Bisa. Pakai email yang Gmail juga bisa. Jadi. Pak Rijal. Edukasi gitu ya. Pak Rijal. Jadi ini saya ketinggalan jauh banget. Maaf. Jauh banget ya. Sama. Jauh banget jauh. Sama Pak. Tadi berarti kalau kita mau. Apa namanya. Mau masuk ke aplikasi ini. Boleh melalui link ini aja ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi kita perlu satu akun dulu untuk login ke kanva. Tadi saya menjelaskan bagaimana untuk mendaftarnya pakai akun sekolah atau belajar ID. Kalau memang belum. Belum sempat. Untuk buatnya pakai akun belajar ID atau pakai akun sekolah. Bisa pakai akun Google biasa. Gmail biasa. Tapi nanti kalau sudah punya gabung ke akun sininya pakai akun yang sekolah atau yang belajar ID. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa punya banyak akun kanva. Ya kan. Di kelas yang sama misalnya gitu. Kita punya banyak. Nggak apa-apa. Nanti tinggal saya remove yang memang nggak dipakai. Misalnya nih. Oh di tadi di tim saya nih. Kalau saya lihat kan ada misalnya ada dua nama gitu ya. Ya nanti yang salah satunya saya akan hapus. Nggak apa-apa. Siap. Makasih Pak. Iya. Oke. Sementara ini baru 19 orang. Nanti bisa langsung gabung. Oke. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Mohon maaf. Kira-kira ini saya ke ini dulu deh. Mungkin boleh kita masuk ke sesi berikutnya itu. Saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk waktunya ya. Apakah memang di jam segini lagi gitu ya. Misalnya jam 4 sampai jam 5 gitu. Padahal jam 5. Atau mungkin. Ya tapi tergantung dari ini ya. Kita masih punya waktu seminggu. Kalau Bapak Ibu mau ini. Kita dalami. Nanti saya akan buka di hari Senin. Selasa. Sama hari. Kamis. Boleh Pak boleh. Insya Allah. Tapi mungkin nanti jamnya. Siang ya. Maksudnya. Bisa setelah asar. Atau sebelum asar. Nanti bisa lanjut setelah asar. Itu lebih mendalami nanti untuk membuat LKPD. Membuat. TTS dan komik. Nah harapannya Bapak Ibu bisa membuat satu media pembelajaran. Sehingga nanti inginnya. Inginnya saya dari Bapak Ibu semua. Karya Bapak Ibu ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Kita jadikan karya pelatihan elektronik lah. Kalau satu guru membuat satu desain LKPD. Satu desain PTS. Satu desain komik. Maka udah jadi tiga karya tuh. Kalau di sini ada 20 orang. Sudah ada 60 halaman. 60 karya. Dan itu bisa menjadi satu buku elektronik. Yang bisa kita publikasikan nanti. Jadi salah satu karya. Sagu Sawa di Al-Azhar Bistri. Pak Rizal. Bagaimana kalau waktunya itu jam 1 sampai jam 2. Atau setengah 3 di jam kerja. Boleh nggak Pak? Usul Pak Rizal. Untuk minggu ini kita kan ya. Khususnya guru-guru. Ada sebagian yang kita lagi konsentrasi peselat. Jadi saya cocok nih. Kalau misalnya waktunya kayak gini. Jadi kita mungkin ada agenda yang kita selesaikan di jam siang. Mungkin sudah selesai ya. Nggak nanggung gitu. Kita habis sholat asar. Habis sholat asar. Nggak nanggung sebelum asar. Kemudian dipotong asar gitu kan. Mendingan seperti ini kalau menurut saya nih. Karena memang banyak teman-teman yang mungkin minggu-minggu besok itu. Mulai Senin konsentrasi kegiatan peselat Pak Rizal. Ya. Baik. Gini aja nanti di Senin, Selasa. Ayo emang nggak cocok Bu Seri. Senin, Selasa, Kamis. Katanya udah mungut tadi udah penggal banget. Iya. Gini aja nanti Senin, Selasa, Kamis. Saya berikan opsi ya nanti ya. Yang bisa ikut sesi siang sama sore nanti gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi satu-satu ya Pak. Boleh. Ini masalahnya tadi kan ada perubahan sedikit aja bingung kita. Atau Pak Rizal. Misal dibuat agak siang. Tapi diberikan link tutorial yang kegiatan Zoom hari ini. Misalkan gitu. Untuk yang tidak bisa mengikutinya. Nah gitu maksudnya. Itu bisa jadi solusi juga. Boleh. Kalau tidak ada tutor aslinya kalau mau tanya. Kalau mau tanya. Saya akan mengusahakan di tiga hari minggu depan. Karena memang gini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa yang memang. Saya sih. Saya ingin kita punya satu karya gitu ya. Dari apa yang Bapak Ibu buat. Kita kumpulkan aja. Kita kumpulkan. Kita jadikan satu kumpulan karya. Dan itu nanti bisa aja kita jadikan. Pak. Mulai Pak Rizal. Pak Rizal. Sorry. Tiga hari ke depan. Kita mau ngisiin itu Pak. Nilai. Hari ke depan. Aduh. Busri. Ya kan Busri. Pertama coba gimana kalau habis minggu pertama. Pas Ramadan berarti. Iya Ramadan aja lah. Hari ke depan. Boleh. Pas Ramadan mau buka ya. Jangan Ibu Ibu. Nggak buburit. Ini aja nanti kita komunikasikan di grup ya. Hari ke depan. Iya Bu. Kalau udah masuk ke lompok terus ada PR ngepak. Nah itu dia. PRnya tadi sebenarnya cuma. Jangan pakai PR dong. Ini masuknya susah. Iya. PRnya tuh tadi cuma empat sih kan ya. Yang satu Bapak Ibu buat. Mana tadi ya. Cuma empat. Cuma empat. Cuma. Cuma empat lagi. Ada. Nah ini. Yang pertama. Ini Bapak Ibu bikin. Tentang saya. Tentang saya. Tentang saya. Terus yang kedua. Membuat LKPD. Lembar kerja peserta didi. Templatenya tadi udah ada. Tinggal modifikasi bahasanya. Oke. Terus. Lalu. TTS. Dan komik. Komik. Dan komik. Sudah. Yang sudah mahir. Tentangnya belum. Nahir nih. Prakteknya belum. Tapi udah ada PR gitu ya. Pak. Pengen punya akunnya dulu. Nanti kita. PR ini nanti. Kita selesaikan bareng-bareng gitu loh. Pengen saya nanti. Pertemuan berikutnya. Kita bahas yang tentang saya. Yaudah. Ayo. Selesai. Ya gitu. Jangan rombongan. Jangan bareng-bareng. Enggak. Jadi ini target aja. Target aja empat ini. Kalau ada yang sudah. Bisa selesai ya Pak. Benar Pak. Tidak masalah itu Pak. Satu-satu. Atu. Jangan sekaligus. Maklum. Pentium satu. Eh berapa ya? Pentium sepuluh lah. Amin. Rizal maaf. Ada yang emergensi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Asi. Maaf. Maaf. Silahkan Bu Asi. Baik. Mungkin sampai sini dulu kali ya Bapak-Ibu. Oke. Oke. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Bapak-Ibu yang belum gabung di grup. Siapa ya? Yang tadi Pak. Grup itu Pak. Atau yang mana ya? Grup WA. Grup WA. Belum. Saya belum. Grup kan. Belum Pak. Mohon maaf. Saya belum Pak. Masih linknya aja Pak Rizal. Gak bisa masukin. Di chat ya? Di chat tuh. Iya. Iya. Iya ternyata. Ternyata ini apa? Ada yang belum masuk ke grupnya. Ada yang gak ngeklik ya? Iya saya Bu. Saya gak ngeklik. Karena ngekliknya ke lain hati. Klik ke pilihan lain hati. Baik. Nanti rekaman akan kita share di grup. Dan berikutnya waktu pertemuan selanjutnya kita diskusikan di grup. Tapi kalau Bapak-Ibu yang sudah mahir dan sudah bisa mendapatkan karya di kanvanya tadi. Boleh kita sharing nanti di grup tersebut. Saya akan juga bagikan ke materi tadi ya. Materi tadi ini tinggal di klik tautan saja. Nanti di grup Bapak-Ibu bisa tinggal akses. Oke itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang lagi terima kasih banyak. Kita mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.